Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi bersama saya di channel 3 Pandawa Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan pohon pisang Jadi gini teman-teman Dulunya saya tidak berminat untuk menanam pohon pisang Dan lahan ini dulunya juga bekas tanaman pisang Yang kurang produktif Terus lahan ini saya bersihkan Semua pohon pisang yang saya tebang Nah setelah itu saya tanami rumput buat bakan domba Pisang ini tidak sengaja saya tanam Namun pohon pisang ini tumbuh karena ada salah satu bibit Mungkin dari bibit yang saya tebang Atau indukan pisang yang saya tebang Itu masih bisa hidup Nah itu saya biarkan Berselang sekitar 6-7 bulan Pohon pisang ini besar kemudian berbuah Dan saya panen dan itu alhamdulillah ya teman-teman Hasil panennya itu bisa mengganti Modal yang sudah saya keluarkan Untuk menanam rumput yang ada di lahan ini ya teman-teman Untuk menanam rumput yang ada di lahan ini Sekitar saya habis itu sekitar 3.500.000 Nah modal yang saya keluarkan itu kurang lebih segitu ya Dan alhamdulillah itu Selang ya sekitar kurang lebih satu tahun Modal itu sudah kembali ya Berkat dari hasil panen pisang ini Padahal pisang itu Pisang yang ini nih Tidak saya rawat Tidak saya kasih pupuk Itu masih bisa menghasilkan Nah dan disitulah teman-teman Sesudah saya tahu Keistimewaannya itu Ya pohon apa namanya Menanam pisang itu Menurut saya itu minim resiko ya Nah disanalah saya berminat Untuk mulai menanam pohon pisang Dan alhamdulillah Saya sudah menanam sekitar 1.300 pohon Nah nanti saya akan tunjukkan Lokasinya dimana Teman-teman dan jangan lupa ya Untuk like, komen, dan subscribe-nya Bantu channel ini untuk terus berkembang Nah teman-teman kita akan Lihat ya lokasi Pisang saya yang Baru selesai saya tanam Nah lokasinya di sebelah sana Nanti saya akan tunjukkan Nah teman-teman Ini adalah kebun pisang saya Yang baru selesai ditanam Nah dan kemudian Ini akan saya rawat ya Supaya hasil panennya itu maksimal Nah teman-teman Itulah yang bisa saya sampaikan Mengenai Keistimewaan pohon pisang Disini tidak Saya tidak bermaksud untuk menggurui ya Saya juga pemula Mungkin banyak diantara teman-teman yang lebih senior Kemudian jangan lupa Like, komen, dan subscribe-nya Saya mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton